Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang beramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodiak kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki judiak Taurus di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki judiak Taurus dari ini namun sebelum lanjut di sini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada jika diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman reading-an jodiak Taurus di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan yang kamu lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Taurus mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalakan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta baik pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman Taurus di hari ini dan pada kartu yang pertama di sini ada jajemen Hai apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Taurus di hari ini yang dimana teman-teman pada hari ini hari Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023 ini hadirnya kartu pertama ini ya bisa saya katakan kartu ini memiliki sebuah energi dan pergerakan yang cukup positif teman-teman mengapa saya katakan demikian karena saya melihat dan saya merasakan bahwa kerja keras kamu ikhtiar doa dan segala usaha-usaha yang sudah kamu lakukan selama ini itu semua akan menunjukkan hal-hal yang sangat positif teman-teman dan sudah akan menunjukkan adanya sebuah kelancaran-kelancaran yang akan terjadi artinya apa ya segala kerja keras kamu tersebut itu tidak sia-sia teman-teman kamu akan merasakan adanya sebuah kemajuan dan hal-hal yang sangat positif tentunya kemudian pada kartu yang kedua disini ada seven of pentacles ataupun tujuh koin apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini nah hadirnya kartu kedua ini ini menandakan bahwa kamu harus tetap fokus dan kamu harus selalu bersabar teman-teman serta kamu harus selalu bersyukurlah terhadap apapun yang sudah kamu dapatkan dan rasakan hingga saat ini teman-teman karena ini mengenai sebuah hasil akhir teman-teman dari segala sesuatunya ada sebuah ending pencapaian yang menurut saya sangat luar biasa yang akan kamu dapatkan teman-teman mungkin terkait dengan sebuah kondisi pekerjaan kamu nih jika selama ini kamu berikhtiar kamu berdoa dan kamu berusaha nih untuk mendapatkan sebuah pekerjaan dan melamar sebuah pekerjaan teman-teman nah dengan sebuah kesabaran kesabaran yang kamu lakukan yang kamu miliki teman-teman saya yakin kamu akan segera menemukan dan mendapatkan sebuah pekerjaan yang dimana ini adalah sebuah hasil akhir dari perjuangan dan kerja keras kamu selama ini teman-teman kemudian pada kartu yang ketiga disini ada five of swords ataupun lima medang apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini nah sebagai energi penutup terkait dengan sebuah peruntungan teman-teman Taurus di minggu keempat bulan Oktober tahun 2023 ini dan saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodiak Taurus saya yakin lelahmu kesedihanmu kerja keras doa dan ikhtiar kamu selama ini teman-teman ini akan berending dengan sesuatu hal yang sangat positif yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Taurus yang dimana saya melihat kamu akan dapat mencapai segala sesuatunya dengan baik teman-teman walaupun ada beberapa proses ada beberapa rintangan ujian yang harus kamu hadapi terlebih dahulu tetapi saya yakin dan percaya hadirnya kartu ketiga ini teman-teman ini akan dapat menguatkan kamu untuk tetap bertahan dan terus maju menghadapi segala sesuatunya dengan baik teman-teman maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodiak Taurus kamu bersyukur teman-teman dan kamu harus gerak klaim energi yang sangat positif ini agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu kemudian di poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Taurus di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada six of cups ataupun enam cangkir teman-teman apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Taurus yang dimana teman-teman hadirnya kartu pertama ini ya bisa saya katakan kartu ini adalah kartu yang sangat istimewa kartu yang sangat positif sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi rezeki kamu terkait dengan kondisi keuangan kamu teman-teman ini benar-benar mengembirakan yang dimana saya melihat secara visualisasi lah teman-teman ada sebuah pencapaian ada sebuah rezeki rezeki yang lancar dan ada seseorang yang benar-benar berbaik hati teman-teman memberikan kamu uang yang sangat banyak ya mungkin saja pada fase ini kamu baru saja Anda mendapatkan sebuah warisan atau kamu baru naik jabatan dan usaha kamu berkembang dengan pesat teman-teman ataupun ada seseorang yang menawarkan kamu sebuah bentuk kerjasama tentunya dari hal-hal inilah yang menciptakan yang menimbulkan adanya sebuah rezeki rezeki yang sangat begitu lancar yang akan didapatkan oleh teman-teman Taurus kemudian pada kartu yang kedua disini ada justice teman-teman apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini kartu kedua ini melambangkan adanya sebuah keadilan sebab akibat dari apapun yang kamu lakukan dan apapun yang kamu kerjakan artinya apa teman-teman ya ini adalah sebuah feedback feedback dari kerja keras kamu kerja cerdas kamu ikhtiar serta doa-doa yang selama ini kamu lakukan ya mungkin sepanjang bulan Oktober tahun 2023 ini teman-teman yang dimana seperti yang saya katakan pada point pertama bahwa ada sebuah ending yang akan sangat mengembirakan dan ada sebuah hasil akhir yang sangat memuaskan teman-teman yang dimana ini benar-benar berdampak terhadap kondisi keuangan finansial ekonomi teman-teman Taurus yang benar-benar sangat lancar kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada 3 of pentacles teman-teman ataupun tiga koin apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi finansial ekonomi kamu terkait dengan kondisi keuangan kamu teman-teman saya rasa ketiga kartu ini memiliki sebuah koneksi yang baik antara kamu dengan Tuhan dengan semesta teman-teman karena saya melihat sepertinya apapun yang kamu lakukan dan apapun yang kamu kerjakan itu selalu diberikan sebuah kemudahan-kemudahan teman-teman dan diberikan sebuah jalan yang lancar terus ini ibaratkan kamu seperti dikelilingi oleh beberapa malaikat yang selalu membantu kamu beberapa orang-orang baik yang selalu mensupport kamu teman-teman tentunya mereka semua akan memberikan sebuah feedback energi yang sangat positif untuk kehidupan teman-teman Taurus yang dimana ini akan semakin membuat kamu termotivasi dan semakin bersemangat teman-teman di dalam mewujudkan segala impian dan harapan kamu untuk bisa berhasil dan sukses maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodoh Taurus kamu harus bersyukur teman-teman dan kamu harus gerak klaim energi yang sangat-sangat positif ini agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu kemudian teman-teman di poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada nine of cups ataupun sembilan cangkir jika kartu pertama ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga ataupun yang saat ini sudah memiliki pasangan nah untuk teman-teman Taurus yang sudah bermah tangga hadirnya kartu pertama ini ya bisa saya katakan kartu ini sangat positif teman-teman kartu ini cukup istimewa karena di dalamnya saya melihat dan saya merasakan ada sebuah pencapaian ada sebuah titik balik dari hal-hal yang sangat positif teman-teman ada sebuah rezeki-rezeki yang lancar dan ada sebuah kebahagiaan dan kesuksesan bersama teman-teman nah saya rasa dengan sebuah situasi kondisi yang cukup lancar saat ini tentunya ini akan membuat kehidupan rumah tangga kamu akan tetap stabil teman-teman dan saya melihat kamu saat ini benar-benar dalam pasat tenang kemudian untuk teman-teman Taurus yang sedang berpacaran hadirnya kata pertama ini nine of cups ya bisa saya katakan jika selama ini kamu selalu mengalami adanya beberapa gesekan permasalahan-permasalahan dengan pasangan kamu teman-teman mungkin terkait dengan sebuah sikap perilaku pasangan kamu yang terlalu overprotective ataupun selalu saja ingin menang sendirilah nah saya rasa hadirnya kata pertama ini ya ini akan memberikan sebuah dampak hal yang sangat positif di dalam kehidupan asmara teman-teman Taurus yang dimana saya melihat dan saya merasakan bahwa kondisi kehidupan asmara kamu teman-teman di pekan ini ataupun di akhir bulan Oktober tahun 2003 ini akan semakin membaik dan saya merasakan hubungan kamu akan semakin serius teman-teman ini semua adalah sebuah harapan yang kamu inginkan teman-teman dan kamu harus mensyukuri itu semua kemudian pada kartu yang kedua disini ada two of swords ataupun dua pedang jika kartu kedua ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini jomblo single mom dan single date hadirnya kartu kedua ini teman-teman saya melihat ada sebuah keraguan Hai membiarkannya berlarut-larut teman-teman saya rasa ini hanya akan memperburuk sebuah situasi dan kondisi maka fokuslah terhadap sebuah tujuan yang ingin kamu capai jangan menyerah hanya karena ada satu persoalan yang terjadi teman-teman dan dengarkanlah suara hati kamu untuk mematangkan sebuah tujuan yang ingin kamu capai teman-teman ya mungkin jika kamu saat ini ingin sukses nih terkait dengan sebuah karir maka kamu harus fokus terlebih dahulu terhadap karir kamu teman-teman ataupun terhadap sebuah pendidikan kamu dan ya untuk teman-teman Taurus yang menjadi tulang bungung keluarga saya rasa saat ini kamu lebih terfokus terhadap keluarga kamu sendiri teman-teman yang dimana ya notabene menjadi tulang bungung keluarga adalah sebuah tanggung jawab yang memang sangat begitu besar teman-teman mengingat kamu disini harus berjuang sendiri dan saya melihat kamu memang ingin segera benar-benar sukses agar kamu bisa membuktikan terhadap seseorang yang pernah dekat dengan kamu baik itu mantan suami mantan istri ataupun mantan pacar kamu teman-teman bahwa kamu juga bisa sukses kamu juga bisa berhasil tanpa mereka dan juga kamu akan membuktikan kepada orang-orang terdekat kamu sendiri teman-teman teman-teman baik itu keluarga kamu ataupun tetangga-tetangga kamu nih yang selama ini saya lihat seringkali meremehkan kamu merendahkan kamu dan selalu memandang kamu sebelah mata teman-teman maka berfokuslah terhadap sebuah tujuan kamu saat ini saya yakin sebuah keberhasilan dan kesuksesan pasti akan kamu dapatkan teman-teman yakin dan percayalah tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak kemudian pada kartu yang ketiga disini ada Queen of Pentacles ataupun Ratu Koin jika kartu ketiga ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang nah sebagai energi menutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus saya rasa kartu ini memiliki sebuah energi pergerakan yang sangat positif teman-teman yang dimana ya saya merasakan bahwa kamu saat ini benar-benar memiliki sebuah harapan yang sangat begitu besar nih terhadap seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu teman-teman bahwa kamu sudah memiliki sebuah keyakinan dia akan bisa membawa sebuah kebahagiaan dan hidup baru yang lebih baik dan positif dan ya saya rasa ini adalah sebuah kesempatan bagi kamu teman-teman untuk segera mengungkapkan sebuah perasaan nih jika kamu adalah seseorang yang benar-benar menyayanginya nih teman-teman ya mungkin untuk teman-teman Taurus yang cowok nih segelah bentuk perhatianmu terhadap gebetan kamu tersebut teman-teman ini benar-benar benar-benar membuat dia mabuk kepayang teman-teman dan inilah waktunya bagi kamu untuk segera menyatakan sebuah perasaan terhadap gebetan kamu tersebut teman-teman sebelum kamu kehilingan dia dan untuk teman-teman Taurus yang cewek sebuah kesempatan yang baik tidak akan terulang untuk kedua kalinya teman-teman maka tugas kamu hanyalah membuka pintu hati kamu selebar-lebarnya dan ini adalah suatu fase kehidupan asmara baru yang lebih baik dan positif yang akan segera dijalani oleh teman-teman Taurus yang dimana saya melihat kamu dan dia akan akan mendapatkan sebuah kesempurnaan cinta teman-teman dengan saling menerima segala kekurangan kelebihan dan melengkapinya tentunya maka untuk teman-teman yang memiliki jodoh Taurus kamu harus bersyukur teman-teman dan kamu segera klaim energi yang sangat positif ini agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu kemudian kita akan melihat angka keberuntungan teman-teman Taurus di hari ini dan angka keberuntungan kamu hari ini adalah angka 7 teman-teman maka saya rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Taurus di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati